Selamat pagi semuanya kita akan segera mulai pembahasan trading plan kita tanggal 1 September 2021 ya Hari ini hari pertama di bulan September 2021 Kita akan bahas sebelumnya yaitu IISG penutupan kemarin dan juga Bagaimana performa saham-saham kita tanggal 31 Agustus kemarin Jadi kemarin IISG ditutup hijau ya namun masih membentuk doji Karena dia masih belum mampu menembus resistennya secara signifikan ya Walaupun ini sudah tembus sedikit Namun demikian boleh dikata masih belum meyakinkan Dan terbentuk candle doji Jadi tetap hati-hati untuk koreksi walaupun ini memang sudah breakout Breakout yang sebelumnya mantap tapi yang kemudian ini masih agak doji Karena kemarin market Asia pagi-pagi sampai dibawa turun Cukup dalam dan kemudian siangnya Menjelang permukaan market Eropa tiba-tiba dibawa naik Sama Eropa, indeks Eropa juga naik kencang ya Kemudian menjelang sore anehnya ya tiba-tiba ada berita apa Sehingga menyebabkan indeks Eropa dan Amerika juga terkoreksi lumayan tajam Jadi hati-hati mungkin masih ada pengaruh koreksi yang membayangi ASG untuk hari ini Apapun itu mungkin ya tidak seheboh kemarin Cuman tetap aja hati-hati Terutama bagi yang megang blue chip ya Kita tengok sebentar apa yang terjadi dengan regional kemarin Nah regional kemarin seperti ini ya Jadi paginya itu sempat dibawa turun dalam Turun dalam kemudian dia kena support dan mantul kembali ke atas Kemudian gak bisa nembus moving average 20 Area supply dan kemudian juga Resistance trendline ini dia gak mampu jebol untuk saat ini Dan terkoreksi kira-kira hampir 40 Eh gak sampai ya mungkin 30%an lah Ya jadi hati-hati kalau misalnya koreksi hari ini berlanjut Maka berpotensi indeks Hang Seng akan mencapai trendline ini lagi Kemudian untuk Indeks ini apa Eropah lah Kemarin itu siang pembukaan market jam 1 siang itu boom ya Naik tinggi banget Kemudian dia terbentuk resisten Terbentuk resisten All time hike yang sebelumnya Dan kemudian Ya politiknya gak mampu jebol Atau ada news apapun itu Bantingannya cukup kenceng Ya hati-hati Hingga sampai malam kemarin belum berhasil ditutup hijau Dan kita lihat disini masih ditutup merah dengan ekor yang panjang di atas Dan dia masih tertahan oleh area support dan area demand ini Dan ini juga menyebabkan US500 yaitu indeks dari Amerika juga lumayan terkoreksi kemarin Nah ini terkoreksi Turun kemudian sempat di bawah naik Kemudian membentuk masih merah dan doji Dan pagi ini futurenya juga masih doji Jadi koreksinya ini kemarin lumayan tajam Lumayan tajam Kemudian naik lagi membentuk doji Jadi so hati-hati Doji kita lihat tadi IHSG juga doji Terus hangsheng juga Merah tapi kecil ada ekor di bawah Jadi hati-hati Mungkin bisa terjadi koreksi lagi hari ini Itu untuk regional Amerika dan Eropa Yang mungkin saja akan ada pengaruhnya terhadap IHSG Baiklah kita akan lihat Apa yang terjadi dengan saham-saham kita kemarin Dengar 31 Mulai dari Astra ya Astra kemarin masih koreksi sedikit dan wajar Dan masih mantul persis ya Di area support yang saya gambar di 5.225 Jadi hari ini mulai ketrigger Moga-moga aja hari ini terjadi kelanjutan kenaikan Anda boleh hold sesuai dengan plan kemarin Anda lihat lagi Kemudian untuk banking yang besar-besar Juga masih terjadi Oh ya ini koreksi Kemudian sempat naik lumayan kemarin BBRI Dan BBRI ya Cukup bagus naiknya Jadi selamat bagian yang sudah cuan Order-order yang ditempatkan di support support ini Tentunya sudah keambil Dan sekarang sudah profit cukup lumayan Ya BBTN juga masih koreksi sedikit ya Jadi bank yang kemarin bagus BRI sama BMRI Kemudian ada ERA ERA juga masih lanjut Jadi selamat bagi yang sudah cuan Dan Anda boleh hold sesuai dengan planning kemarin Kemudian ada SKRN SKRN juga naik sangat cantik ya Kemarin kan saya bilang ada di area Support trendline Dan Anda bisa masuk Anda bisa masih hold dengan Stick on the plan Seperti yang kemarin Stock lossnya Dan kemungkinan hari ini akan lanjut lagi ke atas Kalau dilihat posisi candle-nya ya Kemudian ada IPTV Kemarin ya IPTV juga naik Nah ini kan selalu Persis menyemput dulu Order kita di daerah support Yang saya gambar Lama-lama kalau Anda terbiasa Menganalisa chart Anda pun bisa Jadi Lama-lama akan menjadi kebiasaan Dan Lama-lama Anda juga bisa menganalisa sendiri Dan naik cukup lumayan ini Hampir sama candle-nya seperti kemarin Mungkin 10%-an dapat ya Selamat Bagi yang Anda sudah profit Itu sebabnya tetap ikuti channel ini ya Sebentar Ini juga profit MDKA Bagi Anda yang sudah menunggu di support Selamat Tentunya Anda sekarang sudah profit Dan dengan kenaikan harga emas Kemarin ada koresis sedikit ya Tapi naik lagi Dan Kemungkinan hari ini Atau beberapa hari mendatang Ada potensi MDKA Masih melanjutkan kenaikannya ya Kena Area demand dan kemudian support Dan kemudian naik Selamat bagi yang sudah profit Kemudian toys Toys juga profit ya Cukup signifikan Jadi selamat bagi yang sudah Profit Dan kalau kita lihat ini membentuk Sekitiga Ternyata kemarin Ternyata kemarin cuman Nggak Nggak nitenin dan Nggak sepert gambar Jadi biasanya Kalau symmetrical triangle Itu kenaikannya bisa cukup Lumayan ya Surah-surah Jadi Anda bisa still hold Dengan stop loss Seperti kemarin Atau mungkin dibalikin Ke break even Atau sebaiknya Anda take profit Sebagian dulu Jadi kalau tiba-tiba Ada bantingan Anda tidak menyesal ya Ini stop loss yang terdekat Eh apa Resisten terdekat Di 219-an ya Hati-hati Jadi Anda bisa consider Take partial profit Kemudian ada TGRA TGRA juga jemput Order kita yang ada di bawah Dan Hari ini masih membentuk doji Ya moga-moga Hari ini ada potensi Untuk naik lagi Kemudian ada CASS Tas ini masih pullback Dan Belum ngapa-ngapain ya Kemarin kita tunggu aja Moga-moga Dalam beberapa hari ke depan Ikut terbang ya Kemudian ada KLBF KLBF masih pullback Pas di area support Yang saya gambar kemarin Ya moga-moga Beberapa hari ini Bisa terbang Walaupun ada kemungkinan juga Dia akan Koreksi ke Moving Fs 20 Yaitu di harga 13.15 Anda bisa tetap hold Sesuai dengan planning kemarin Moga-moga Tidak lama Akan dibawa naik Kemudian ada Kepik Kepik juga masih kemarin Hanya naik sedikit Kemudian dibawa turun Dan membentuk doji Anda masih bisa hold Sesuai dengan planning kemarin Ya P1 P1 juga naik ya Diperhatikan Ini mulai membentuk Symmetrical triangle Ya kemarin saya jelaskan Bisa jadi Dalam beberapa hari Atau dalam minggu ini Bisa naik ya Setidaknya saya kira Bisa mentuh Resisten 472 Atau 500 Tapi saya kira 472 dulu Karena B1 Tidak kenceng-kenceng Banget juga Jadi Bagi Anda yang sudah Jarkana langsung masuk Tentu sudah profit Beberapa persen Cukup lumayan ya Dan Anda bisa hold Sesuai dengan planning kemarin Dan ini kalau kita lihat Golden cross nya semakin mateng Ya itu untuk P1 Kemudian ada ICBP Koreksi juga ICBP Koreksi Tapi masih sehat Nah ya Pick up orderan kita Di Support yang Saya garis 2 ini Dan kemudian Mendekati 8375 Bagi Anda yang mau menunggu 8375 Masih boleh Tentunya lebih aman ya Maka maka setelah itu Dia terbang sesuai Planningan kita Kemudian ada MLPL Yang kemarin saya suruh lihat Tapi hati-hati Ya hati-hati kan Benar koreksi Jadi Bagian yang mau masuk Mungkin Masuk sekarang juga boleh Karena dia sekarang Menyentuh demand area ya Moga-moga Setelah koreksi yang kecil ini Dia ada kelanjutan Kenaikannya Hari ini atau beberapa hari Mendatang Sama dengan Wood Wood juga koreksi Jadi Itu saham-saham yang suka Mengalami koreksi-koreksian Gitu ya Gak langsung terbang Fly gitu So Itu untuk Pembahasan kita Yang kemarin ya Saham-saham Trading Plan 31 Agustus Overall Quite good Gak ada yang kena stop loss Dan masih on the plan Dan bahkan ada Cukup banyak yang profit Ya Selamat bagian Ujata Profit Jangan lupa ikuti terus channel ini Supaya Anda tidak Ketinggalan Rekomendasi Atau Evaluasi-evaluasi Saham-saham terbaik Di setiap hari Kemudian untuk hari ini Ada Antam Antam ya Karena kenaikan harga negal Jadi dia hari ini Lumayan Mengenaiki Lumayan ada kenaikan yang signifikan Bukan hari ini Maksud saya kemarin Dan sudah break dari Resisten Trendline ini Dan kalau kita lihat Ini juga bentuknya Ini agak-agak mirip Sekitiga Jadi bagi Anda yang punya Antam Sabar Jadi Hopefully Hari ini boleh Eh Kali ini boleh menjadi Momen yang baik Untuk menaikan Antam Lebih tinggi lagi Dan kelihatannya Sudah Akan menjebol MA20 Dan mungkin akan Melanjut ya Jadi ini sudah Jebol MA20 Dan mau menjebol MA50 Mantulnya dia juga Dari moving average 200 Yang saya sering bilang Bahwa moving average 200 itu MA yang sangat kuat Kebanyakan Kalau ada nunggu disitu Pasti ada reaksi lah Ya pasti Ya gak 100% Kemungkinan besar Maksud saya ya Ya Jadi Ini fungsi tahanannya Lumayan gede Jadi Cukup besar kemungkinan Ada kelanjutan Ada kelanjutan kenaikan Dalam beberapa hari ini Jadi bagi anda yang mau masuk Anda Bisa langsung masuk Atau anda mau nunggu Di area support Sekitar 23 20an Juga bisa Dan hopefully Aturannya di pick up Dan dibawa ke atas Potensi profitnya Kalau kita lihat Kalau misalnya Dapat pullbacknya Ya sekitar Resikonya Mungkin sekitar 4% Dengan target Kira-kira 7%an Untuk yang terdekat Jadi Dan lagi Kalau sekitiga ini Kemungkinan naiknya Bisa kenceng Ya moga-moga aja Bisa lanjut Sampai ke Resisten 2660 Resikonya Berarti sekitar 15%an Kemudian ada Inco Inco Juga Mirip-mirip Anthem Breakout Dia sudah Breakout Dari Resisten Yang sebelumnya Adalah support Dan Sudah Breakout MA200 MA50 Dan Ini apa Dan MA20 Moga-moga Mengikuti Anthem juga Ya Jadi disini Ada resisten Ini mungkin Bisa jadi resisten Terdekat Dan kalau kita Lihatnya juga Ini mirip Bue Ya Double bottom Sapa tahu Hari ini Ada kenaikan Yang cukup kenceng Dan bisa naik Ke atas Ya Kalau Anda Mau masuk Stop lossnya Maksimal Di 4750 Kalau Anda Mau stop loss Ketat Di 4950 Itu untuk Inco Kemudian ada Harum 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 juga Dekat-dekat MA200 Ya Memang belum Ada kenaikan Yang signifikan Maksud saya Saya infokan Ini adalah Untuk Anda Mulai perhatikan Saham Harum Ini Bisa jadi Dia akan Terjadi pantulan Dulu Di sekitar MA200 Dan Kemudian Baru naik Atau Mungkin Langsung Langsung Naik Dan Mungkin Dia akan Nguji MA20 Dulu Atau Mungkin Tembus Memang Ini Masih Dekros Hati-hati Cuman Kan Ini Sudah Dekat MA20 Jadi Anda Boleh Pay attention Apabila Nanti Tembus MA20 MA20 Yang merah Ini Dan Merahnya Ini Menjadi Ijo Ini Mungkin Menjadi Sebuah Tanda Yang Baik Itu Maksud Saya Dan Ini Kapan Nari Saya Gambar Cup Handle Jadi Mungkin Ini Berarti Gagal Cup Handle So Handle Terlalu Panjang Di bawah Jadi Mungkin Another Plane Mungkin Dia akan Mantul Dari MA200 Kita Pantau Kemudian Ada Imas Imas Juga Mantul Cakep Banget Dari Trendline Yang Saya Gambar Seperti Yang Saya Berulang Kali Bilang Apabila Anda Gambarnya Bener Dan Itu Akan Menjadi Support Yang Menentukan Jadi Analisa Anda Semakin Akurat Bila Anda Yang Mau Belajar Tentang Trendline Saya Ada Video Tentang Trendline Anda Cek Di Channel Ini Minggu lalu Saya Ada Publish Dan Anda Bisa Belajar Dari Sana Kemudian Kita Lihat Ini Mantul Cukup Memayang Dan Ada Potensi Saya Kira Dalam Torap Hari Ini Walaupun Mungkin Menanya Tidak Super Tinggi Namun Sedikit Banyak Saya Kira Masih Ada Potensi Untuk Menembus MA200 Ini Anda Boleh Perhatikan Dengan Stop Loss Maksimal Di Bawah 965 Kemudian Ada Loop 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 Juga Lumayan Jadi Orderan Kita Di Dual Support Ini Kepick Up Dan Kali Ini Tidak Sampai Kena SL Dan SL Maksimal Kita Kemarin Di Ini 106 Saya Gambarnya Terus Maksimal Di 192 Moga Tentunya Ini Sudah Profit Mungkin Anda Sudah Take Profit Sebagian Kemarin Dan Masih Akan Lanjut Naik Saya Kira Ada Potensi Ini Bentuknya Mirip Bullish Engulfing Jadi Bull Flag Pattern Bull Flag Pattern Jadi Mungkin Anda Bisa Hold Dengan Stop Seperti Kemarin Atau Sudah Take Profit Sebagian Untuk Mengamankan Posisi Anda Kemudian Ada INKP Dan Tagim Saya Tidak Takim Mirip So Kayaknya Group Sinar Masa Kertas Mulai Ada Tanda Tanda Kebangkitan Sudah Mulai Break Dari Down Trend Linenya Moga Moga Kali Ini Tidak PHP Dan Kalau Kita Lihat Dia Mantul Dari Mana Ternyata Dia Mantul Dari Support Yang Cukup Jauh Dari Beberapa Tahun Yang Lalu Jadi Anda Bisa Consider Untuk Mulai Ngecil Karena Naiknya Sudah Lumayan Signifikan Membagi Anda Yang Belum Punya Ada Dua Pilihan Anda Bisa Langsung Ngecil Masuk Karena Ini Mungkin Akan Break Out Juga Dengan Stop-loss Di 7.250 Maksimal Ata Kalau Anda Mau Averaging Juga Boleh Opsi Kedua Adalah Anda Bisa Masuk Di Dekat Area Demand Ini Yaitu Di Sekitar 7.200 Bisa Jadi Di Pickup Dan Naik Ke Atas Atau Mungkin Langsung Naik Ke Atas Biasanya NKP Itu Biasanya Agak Suka Pullback Kalau Takim Biasanya Dia Lebih Agresif Langsung Terbang Terjang Terjang Dan Kalau Kita Dilihat Disini Juga Ada Support Jadi Ada Dua Konfirmasi Tahanan Harusnya Anda Cukup Berani Untuk Masuk Ini Mungkin Resisten Terdekat Saya Boleh Katakan Dekat Moving Average 200 Ini Yaitu Sekitar 10.000 10.000 Kepulit Target Ini Bisa Tercapai Dan Bila Anda Masuk Disini Risk Anda Sekitar 16% Atau Mungkin Anda Agak Ketat Sekitar 10% Dengan Reward Sekitar 37 Atau 40% Sangat Layak Untuk Diperhatikan Kemudian Truk Truk Saya Kira Masih Ada Potensi Yang Besar Untuk Melakukan Kenaikan Lebih Lanjut Dan Ini Saya Lihat Bentuknya Mirip Bullish Flag Pattern Saya Kira Anda Bisa Masuk Bisa Masuk Atau Bagi Anda Yang Sudah Masuk Kemarin Sedikit Averaging Dengan Support Yang Ada Garis Ini Tentunya Anda Sudah Profit Sekarang Ya Volumenya Cukup Cukup Gede Dan Ini Sudah Mulai Golden Cross Truk Nya Hopefully Dalam Waktu Nggak Lama Dia Terbang Menyusul Sam Yang Lain Kemudian Ada MSCN MSCN Anda Boleh Perhatikan Kenapa Karena Ini Bentuknya Menurut Saya Mirip Dengan Symmetrical Triangle Dan Kelihatan Volumenya Mulai Membesar Juga Jadi Anda Boleh Perhatikan Apabila Mulai Break Dari Segitiga Ini Anda Bisa Cari Pullback Atau Anda Mau Masuk Sekarang Kecil Dulu Dengan Stop Loss Di 5 10 Juga Nggak Apa Atau Masimal Di 48 5 Untuk Jaga Anda Boleh Perhatikan Mesin BNGA Juga Cukup Bagus Terjadi Bentuk Bentuk Mirip Blue Flag Tapi Nggak Sempurna Namun Demikian Saya Kira Ini Ada Pantulan Cukup Lumayan Dari Area Dari Area Support Trendline Dan Dekat Moving Average 20 9 7 5 Kemarin 6 Nggak Nyampe Dan Kemudian Terjadi Pantulan Ke Atas Kena Moving Average 20 Kena Support Jadi Saya Kira Ada Potensi Dalam Beberapa Hari Atau Hari Ini BNGA Akan Lanjut Naik Lagi Semoga Demikian Dan Bentuk Chartnya Cukup Bagus Terus Ini Membentuk Higher Low Ini Low Ini Higher Low So Anda Boleh Pay attention Kemudian BTPS Ini Beberapa Hari Pernah Saya Rekom Ya 8 Hari Yang Lalu Dan Kemarin Membentuk Apa Ini Kemarin Usah Membentuk Tuba Reversal Mantulnya Pas Dari Trendline Dan Kemarin Naiknya Cukup Signifikan Selamat Bagi Anda Sudah Profit Dan Saya Kira Ada Potensi Dia Untuk Lanjut Atau Beberapa Hari Mendatang Jadi Bagi Anda Yang Blu Punya Anda Bisa Coba Nawar Di Bit Area Yang Akak Tebel Di Bawah Sini Saya Kira Mungkin Di Daerah Sini Anda Boleh Lihat Sekitar 2370 Siapa Tau Ada Bit Area Yang Dekat Sini Yang Lumayan Tebel Anda Bisa Cari Bantulannya Atau Anda Bisa Masuk Langsung Kecil Dulu Juga Masalah Stop Loss Nya Maksimal Di 2630 Kemudian Ada PHIT PHIT Itu Juga Lumayan Jadi Dia Breakout Dari Resistance Downtrend Cukup Signifikan Volumenya Juga Kalau Anda Lihat So Anda Boleh Consider Ini Untuk Dimasukin Karena Another Faktor Dia Juga Membentuk Triangle Jadi Trianglenya Sih Tidak Symmetrical Agak Trapezium Gini Cuman Udah Jelas Kalau Kita Gambar Trapezium Gini Udah Breakout Jadi Jadi Anda Boleh Consider Untuk Masuk Dengan Yang Pertama Coba Anda Cek Cek Mungkin Ada Support Support Yang Kuat Bit Bit Yang Tebal Di Dekat 100 405 Atau Kira Kira Anda Bisa Tunggu Juga Pasang Buy Automatic Di Sekitar 99 Dengan Harapan Mungkin Dikasih Sedikit Pullback Di Dua Area Ini Dan Anda Bisa Menikmati Profit Setelah Hargan Bid Cukup Potensi Stop Loss Maksimal Di Bawah Kota Ini Stop Loss Maksud Saya Stop Loss Maksimal Di 85 Moga Market Hari ini Bersahabat Dan Hari ini Moga Moga Ada Banyak Profit Profit S Kemudian Ada JSMR Jasa Marga Juga Masih Ketahan Dari Area Demand Jadi Masih Ada Terbentuk Ini Low Ini Higher Low Ini Higher Low Lagi Jadi Membentuk Trendline Membentuk Trendline So Ini Something Menurut Saya Cukup Baik Dan Jasa Marga Mungkin Ada Potensi Juga Untuk Breakout Dari Resisten Merah Ini So Anda Bisa Mulai Ngecil Menurut Saya Yang Pertama Bisa Ngecil Di 3870 Atau Mungkin Di 3810 Atau Bagiannya Yang Agak Agresif Mungkin Bisa Nunggu Di Sini Juga 3.900 Anda Cari Bit Yang Tebal Moga Moga Terjadi Pantulan Di Support Yang Saya Gambar Ini 3.900 Dan Kemudian Bisa Di Bawa Naik Bagi Anda Yang Mau Langsung Masuk Juga Gak Apa Tapi Hati Hati Mungkin Ada Koreksi Karena Ini Terbentuk Area Supply Namanya Ini Supply Area So Karena Kebentuk Resisten Biasanya Ada Sedikit Reaksi So Mungkin Hari Ini Akan Koreksi Dan Kemudian Besok Lusa Atau Berapa Hari Mendatang Bisa Naik Faktor Yang Lain Ini Kelihannya Juga Mirip Mirip Dengan Triangle Ascending Mirip Ascending So Anda Bisa Consider Melihat Saham Ini Mungkin Saja Dalam Beberapa Waktu Mendatang Skenario Pertamanya Kalau Enggak Dia Pullback Dulu Disini Kemudian Langsung Naik Ke Atas Minimal Ngetes Lagi Resisten Ini Mungkin Langsung Jebol Atau Mungkin Turun Kemudian Naik Turun Makin Sempit Kemudian Dia Breakout Itu Jiri-jirinya Ascending Triangle Jadi Saya kira Cukup Sekian Untuk Hari Ini Sudah 10 11 Silahkan Mempersiapkan Diri Menjelang Market Yang akan Buka Sekitar 2 Jam Lagi Jadi Moga Market Hari Ini Bersahabat Dan Moga Moga Kita Boleh Mendapatkan Rezeki Yang Cukup Baik Hari Ini Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi Saya Ucapkan Selamat Mempersiapkan Diri Dan Happy Trading Dan Salam Profit Sampai Jumpa Di episode Yang Terima Kasih Sampai